Hai Nah lagi rame tentang n-max turbo Nah jadi jangan salah paham dulu di situ turbo hanya turbo-turboan jadi enggak ada turbo beneran pada Yamaha new n-max nah cuma beda di CVT yang tidak lagi menggunakan roller tapi dia menggunakan elektronik Nah jadi CVT nya akan didorong oleh namanya motor listrik Nah jadi kurang lebih dibelakang puli ada gearnya nah gear nanti akan memutar dan mendorong si puli ini mendorong untuk geser ya jadi bukan bukan hybrid yang gearnya itu ikut muter sama kruas bukan tapi gearnya itu cuma untuk menggeser si rumah roller Nah jadi itu akan bisa menambah tenaga atau lebih tepatnya itu memaksimalkan tenaga baik akselerasi atau speed nah karena kalau pakai sistem roller itu kekurangannya ya nggak bisa diambil semuanya Jadi kalau misalnya rollernya ringan bisa diambil kencengnya bisa diambil akselerasinya nah tapi kekurangannya bisa boros kekurangannya bisa ngereng bisa ngerung Nah kayak gitu Nah kalau dibalik rollernya berat bisa irit bisa nyaman tapi kencengnya kurang Nah itulah mengapa diciptakan CVT elektrik oleh Yamaha kurang lebihnya seperti itu Nah tapi itu tambahnya itu ada sekitar 4 juta dari versi Yamaha n-mac biasa dari n-mac yang Neo n-mac yang biasa n-mac biasa sekitar 33 n-mac turbo 37 kalau nggak salah Nah 4 juta itu cuma menambah akselerasi sekitar 5 meter atau 9 meter lebih cepat kata Yamaha nah daripada untuk menambah akselerasi 4 meter atau 9 meter lebih cepat di 200 meter nah 4 juta itu bisa kita buat membangun mesin yang lebih realistis nah contohnya bisa buat mempunyai meng-upgrade klub 4 menjadi ke besar atau yang awalnya dua klub menjadi empat klub atau yang awalnya klub kecil sekarang pakai pakai klub besar Nah itu cukup sekali dengan uang 4 juta Nah tapi kalau untuk dua klub keempat klub mungkin empat juta ya dapatlah head seperti ini Hai 2219 klubnya untuk piston 62 porteng gede nah ini sejaminan kenceng tanpa embel-embel turbo hahaha jadi ini pasti 18 HP pasti ke atas lah insya Allah 20 HP bisa bahkan lebih 25 mungkin bisa tergantung spek harian apa spek racing Nah kalau kayak ini udah nggak pakai waterpom elektrik lagi tapi pakai eh udah nggak pakai waterpom konvensional tapi udah pakai waterpom elektrik nah lebih realistis lagi pengen lebih gelap lagi yang realistis saja di stroke up nah ini contohnya bandul atau kruk as naik tiga setengah mili atau langkah 65 berarti langkah sekitar 65 ini pesanan orang mana ya lo lupa aku nah ini udah jadi tinggal ambil nih setangnya pen13 buat vario 125 nah ini kruk asnya sekitar satu jutaan lebih setangnya pakai baru beringnya sebelah baru Nah jadi harganya itu tergantung apa ya kondisi misal setangnya bekas atau beringnya bekas nah harganya bisa lebih murah nah ini kalau setang baru bering baru sekitar satu juta 300 atau satu juta udah sekian tergantung kondisi ya ini bahannya dari saya jadi udah terima jadi nah jadi 4 juta untuk modif sport ini lebih realistis lebih kenceng hasilnya daripada cuma apa ya memaksimalkan sektor CVT dan menambah uang 4 juta kayak gitu ya ini bukan iklan ya maksudnya apa ya lebih 4 juta itu itu lebih ada efeknya buat garap mesin daripada memaksimalkan CVT gitu loh oke lor Nah jadi ya tapi itu terserah anda sih maksudnya kalau kayak kita-kita itu kan kau mendang-mending ya kau mendang mending itu 4 juta tuh banyak cuma buat update CVT elektrik nah itu menurutku kurang worth it ya menurutku tapi ini rencananya head ini kalau enggak ada yang kalau teman-teman berminat bisa dibeli tapi kalau misal teman-teman enggak cocok nanti mau saya pakai sendiri yang ini di motor saya jadi untuk meng-upgrade progress selanjutnya si vario 125 old nya jadi yang kemarin kan clapnya standar ya yang terpasang sekarang 2017 nah ini kita pakai 2019 nah yang dulu itu tenaganya dengan open cuma biasa dengan throttle biasa enggak don't drive itu sekitar 20 HP di Dino BRT tuh 19,8 8,9 sekitar 20 HP lah gede pindah dengan kenal pot harian nah kalau pakai ini harusnya bisa setidaknya 22 HP harapnya lebih kalau bisa 25 jadi sebenarnya yang kemarin itu spek 192 CC itu ininya langkah enam 3,9 nah pistonnya 62 komerasinya 12 kurang nah itu ketemu segitu atau sekitar kotornya tuh 25 HP tapi itu on on crank kalau on wheel kemarin maksimal maksimal dapat 20 tapi ya belum maksimal maksimal banget ya karena itu masih banyak yang biar dioptimalkan Hai nah oke Hai mungkin itu saja ya tentang n-mac n-mac turbo yang lagi panas ini menjadi ini kita juga ada puli n-mac yang sudah di custom buat vario atau PCX ya ini salah satu best seller udah risetan sejak tahun 2019-an kalau nggak salah jadi yang mau sensasi turbo Allah bukan ya jadi yang mau CVT nya nafasnya lebih panjang itu bisa beli paket ini CVT jadi mesinnya nggak harus upgrade nah mesin standaran bisa itu jadi untuk tarikan atas dijamin lebih enak jadi nafasnya lebih panjang saya nggak ngomong yang burbu turban ya jadi udah sepaket ini sama kipas sama roller sama tutup roller nah jadi kalau ini 500ribuan itu udah rumah roller kipas tutup kipas eh tutup kipas tutup roller thread piece roller udah set Nah itu yang ori sekitar 500 nah ini 500ribut upgrade CVT itu masih masuk tapi kalau 4 juta kalau membeli CVT elektrik itu ya itu menurut Anda gimana menurutku 4 juta hanya untuk membedakan CVT ini kurang masuk ya maaf Hai nah jadi dengan 4 juta motor anda sudah kenceng oke oke sekian aja ya jadi ini hanya video lucu-lucu ya kalau anda berminat bisa order kalau nggak berminat ya nggak papa alhamdulillah ada yang order jadi ini kalau ini itu cocoknya trotolnya 36 ke atas lah ini cocoknya cocoknya ini manifold down drop soalnya ini portingannya besar ini portingnya nih buat 200 cc Hai berapa ya sekitar 33 kali 24 atau berapa ya Jadi kalau manifoldnya nekuk manifold biasa itu agak susah buat portingnya karena ini oval lebih enak ini manifold down drop jadi ini udah PNP ke vario 150 ya Hai jadi enggak enggak perlu rubah bau tusuk sate enggak perlu rubah itu udah PNP jadi yang disesuaikan kita hitnya kita rubah jadi ini sebenarnya udah proses apa ya lama udah udah modifan lama gitu cuma ini sportingnya belum selesai Hai nah oke sekian aja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah intinya motor-motor anda suka-suka anda uang 4 juta mau di belikan apa untuk naik kelas dari NMAG biasa ke NMAG turbo apa empat juta buat upgrade mesin 4 juta udah lumayan kenceng udah dapat Hai blokset BRT head clap besar dan lain-lain bisa buat stroke up juga udah sama CVT juga tergantung speknya ya jadi untuk spek motor itu tergantung dana ya teman-teman maaf ya jadi enaknya ngomong kalau mau modif itu enaknya gimana tentukan dulu anggarannya jadi anggarannya berapa nah nanti speknya bisa kita sesuaikan jadi misalnya mas kita punya dana mungkin satu jutaan Nah itu yang misalnya meternya standar full yang enggak di di modif itu apanya nah mungkin kalau satu juta ya upgrade CVT dulu paling sekitar 400-500 nah nanti bisa kalau pengen maksimalkan lagi mungkin throttle body kalau tanpa bore up ya Nah itu udah ketemunya sekitar 1 juta itu udah lumayan enak nafas panjang tenaga ya nambah responsif Nah misal uangnya 1 juta kita pengen bor up ya bisa cuma kalau bahan baru semua itu enggak dapat mungkin ya jadi kalau berapa tuh kalau cuma beli blok aja tuh hasilnya enggak akan maksimal pasti ada blok pasti ada noken as pasti ada injektor kalau udah berapa besar Hai Nah jadi mungkin kalau dengannya bor up kalau partnya baru itu semua dari sini mungkin enaknya ngomong ya bahannya sekitar 2 juta ibaratnya itu bor up misal ke 125-150 standar sekitar 1,6 itu injektor sekitar 200 sisanya buat pasang itu bisa tapi itu kembali lagi tergantung peruntukan nah oke terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati